Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, sukses, dan bahagia selamanya Saya pribadi akan berbagi kepada kalian Tip supaya hidup ini penuh dengan kebahagiaan Hidup bahagia itu sangat mudah Ketika di dalam diri kita Ada keinginan untuk bahagia Sugesti diri kita Menjadi orang yang terbaik Di antara orang-orang yang baik Dengan syudesi Syukur setiap saat Mendesain suatu aktivitas kita Dan pastinya harus kreatif Syukur sendiri banyak maknanya Tapi yang perlu kita ingat adalah Syukur itu menghindari dari sikap negatif Berpikiran selalu ke depan bukan ke belakang Syukur itu lebih fokus yang dimiliki Bukan apa yang tidak dimiliki Syukur itu Pastinya Melihat kebaikan Di balik kesulitan Karena kita yakin Inna ma'al usrius roh Sesungguhnya Bersama kesulitan Pasti ada kemudahan Fa'inna ma'al usrius roh Diulang dua kali Kesusahan memunculkan kemudahan Dan bersyukur itu Sekarang Tidak harus menunggu Masa depan Tidak harus memiliki segalanya Syukur itu Mengapresiasikan rasa Melalui ucapannya baik Sikapnya bagus Berlakunya bisa dicontoh Syukur itu Harus merayakan Setiap keberasan kita Walaupun itu kecil Seorang Pakar Yang bernama Johari Bila punya satu prinsip Namanya Jendela Johari Yang mengukakan ATKT ATKTK ATKT ATKT TT Maksudnya bagaimana? Yang paling Ideal adalah Kamu tahu Saya tahu Connecting Yang kedua Aku tidak tahu Kamu tahu Tugasmu Mengingatkan diriku Yang ketiga Aku tahu Kamu tidak tahu Teman yang baik Selalu mengingatkan Sehingga ketika diingatkan Dia merasa Sangat bersyukur Yang keempat ini Aku tidak tahu Kamu tidak tahu Maka seharusnya kita harus Masyawir humfil amr Musyawaroh Dan cari Tau Dan ini Setara dengan perkataan Imam Al-Ghazali Yang di dalam kitab Ikhya ul-Muddin Beliau menukir kata Syekh Khalil bin Ahmad Arijalu Arba'atun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton